Dipesat karena kasus wik-wik, Ketua KPU Hashim Asyari malah ucap alhamdulillah. Kok bisa gitu ya? Heboh kabar pemecatan Ketua KPU Hashim Asyari oleh DKPP karena terbukti melanggar kode etik. Hashim terbukti melakukan tindak asusila terhadap seorang anggota panitia pemilihan luar negeri dan hak Belanda berinisial CAT. Dikabarkan Hashim beberapa kali mendesak korban untuk pergi bersama saat melakukan kunjungan kerja di Eropa. Berbekal jabatannya sebagai Ketua KPU, Hashim mendesak korban untuk bertemu hingga melakukan wik-wik pada Oktober 2023. Waduh gimana setelah itu? Nah setelah kejadian itu Hashim terus mendekati si korban. Dia juga menjanjikan uang 4 miliar pada korban. Lalu pada Januari 2024 Hashim membuat pernyataan tertulis yang berisi janji untuk menikahi korban. Lalu setelah resmi dipecat gimana katanya? Nah setelah resmi dipecat Hashim Asyari malah mengucap syukur alhamdulillah. Dia bilang terima kasih kepada DKPP yang katanya telah membebaskan dirinya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Tindakan Asusila Hashim ini kayaknya sangat bertolak belakang dengan isi khutbah dia pada Idul Adha lalu. Bahwa manusia harus mengorbankan sikap kebinatangannya. Sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dirandasi dengan tawhid, iman dan... Terima kasih telah menonton!